Hai Akibat hujan dengan intensitas tinggi di sebagian kawasan di Kabupaten Aceh Tengah menyebabkan banjir bandang melanda kawasan Linung Ayu di Kecamatan Pegasing. Banjir bandang bukan saja menggenangi pemukiman tapi ikut menghanyutkan material termasuk batang pohon. Banjir bandang akibat hujan deras terjadi sejak Jumat sore hingga tadi malam. Tinggi curah hujan di daerah ikut menghanyutkan tanah bercampur lumpur dan mengerus bebatuan dari atas Bunung Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Akibat banjir bandang ini aliran sungai terganggu dan tersumbat dengan material banjir sehingga meluap serta merusak sejumlah jembatan dan gorong-gorong. Alat berat pun harus dikerahkan untuk memperlancar arus air. Sejauh ini banjir belum memberi imbas kepada rumah warga di desa Linung Ayu tersebut. Namun sejumlah kebun kopi milik warga rusak akibat luapan air. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah, Tamrin, mengatakan meskipun tidak ada korban jiwa dan kerusakan rumah warga, namun warga sekitar tetap waspada. Karena dikhawatirkan akan terjadi banjir atau longsor susulan jika hujan deras kembali turun. Petugas lapangan dan operator alat berat masih siaga di lapangan meskipun sudah malam hari. Mereka mengantisipasi longsor dan banjir bandang susulan karena hujan masih di kawasan tersebut. Mohamad melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah